Pemisah meski negara agraris, Indonesia ternyata masih mengimpor kebutuhan pokoknya, yaitu beras. Fakta itu terungkap baca dibongkarnya kasus impor beras asal Vietnam pada awal 2014 lalu. Pengamat ekonomi menilai impor beras memang menggiurkan. Karena keuntungan lebih mudah dirahup, lalu siapa yang harus bertanggung jawab atas maraknya impor beras? Beras merupakan ironi bagi Indonesia. Status Indonesia sebagai negara agraris ternyata tidak sesuai kenyataan. Karena faktanya negeri ini belum mampu sepenuhnya mencukupi kebutuhan beras bagi 250 juta penduduknya. Meski program suasembada beras senantiasa menjadi andalan setiap pemerintahan, faktanya impor barang kebutuhan pokok ini masih mengalir dari negara lain. Fakta itu terungkap pasca dibongkarnya kasus impor beras asal Vietnam pada awal 2014 lalu. Yang menjadi pertanyaan, impor beras banyak 16.000 ton lebih itu dilengkapi surat persetujuan impor SPI dari Kementerian Perdagangan yang saat itu dipimpin Gita Wirjawan. Namun Gita Wirjawan tidak merespon permintaan konfirmasi dari tim liputan kami. SMS dan panggilan telepon tidak dijawab oleh Gita. Menurut pengamat ekonomi Salamudian Daeng, impor beras memang dinilai menggiurkan karena keuntungan lebih mudah dirauk. Dan impor pangan oleh para importir-importir itu merupakan cara yang paling cepat untuk mereka menghasilkan uang. Dan kita tahu bagaimana lobi-lobi perut negara-negara importir pangan ke Indonesia ya. Melobi bulog, melobi Kementerian Perdagangan, melobi Kementerian Perekonomian agar kita tetap impor dari mereka. Menurut data yang dihimpun, Indonesia mengimpor 472 ribu ton beras yang senilai 2,5 triliun rupiah pada tahun 2013. Dari lima negara pengimpor beras, nilai impor terbesar berasal dari Vietnam sebesar 97,3 juta dolar Amerika atau 36 persen dari total impor beras. Kini, pekerjaan rumah bagi penegak hukum untuk menuntaskan kasus impor beras yang diduga terjadi karena andil Menteri Perdagangan saat itu. Pasalnya, seringkali terjadi kebijakan pejabat digunakan untuk memuluskan praktek impor bodong yang merugikan negara. Inilah yang disinyalir banyak pihak sebagai korupsi kebijakan yang tidak boleh terjadi. Tim Liputan MNC Media melaporkan.